. Pengakuan mengejutkan dari calon pemain naturalisasi Justin Hupner mengenai proses naturalisasinya. . Kelanjutan proses naturalisasi Justin Hupner hingga saat ini masih menjadi tanda tanya. Sang pemain mengaku belum dihubungi oleh PSSI untuk melakukan negosiasi. Justin Hupner masuk dalam proyek naturalisasi timnas U20 untuk Piala Dunia U20 2023. Namun, setelah status tuan rumah Indonesia dicabut oleh FIFA, proses naturalisasi Justin Hupner jadi pertanyaan. . Tak ada yang menghubungi saya, jadi saya dan agen saya tidak bisa melakukan negosiasi, kata Justin Hupner ketika dihubungi kumparan, Kamis, tanggal 13 April tahun 2023. . Saya masih sangat ingin bermain untuk Indonesia. Namun, hingga saat ini tak seorang pun dari PSSI yang berbicara dengan kami, lanjut Justin Hupner. . Lantas pernyataan Justin Hupner berbeda dengan anggota EXCO PSSI, Arya Sinulinga. Ia menerangkan bahwa PSSI tengah melakukan negosiasi dengan ketiga calon pemain naturalisasi, termasuk Rafael Struik dan Ivar Jenner. . Jadi sekarang karena enggak ada Piala Dunia U20, kami negosiasi lagi. Menurut sumber yang kami dapat, dua pemain sudah menunjukkan titik terang, sedangkan satu pemain lagi masih negosiasi, katanya kepada wartawan di GBK Arena, Jakarta, selasa tanggal 11 April tahun 2023. Bagaimana menurut Anda? Silahkan berikan tanggapan Anda di kolom komentar. . 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